Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 Kualitas berkelanjutan Selanjutnya adalah melaksanakan kerjasama dan komitmen dengan lembaga lain dalam dan luar negeri Baiklah, selanjutnya adalah tujuan jurusan kadris biologi Yang pertama adalah menghasilkan lulusan yang islami, profesional, mandiri, dan kompetitif Serta menguasai ilmu biologi dan pendidikan biologi secara kooperensif Yang kedua adalah menghasilkan karya ilmiah yang dapat dijadikan rujukan bagi pengembangan ilmu biologi dan pendidikan biologi Yang ketiga adalah menghasilkan karya pengabdian kepada masyarakat yang berbasis keilmuan biologi dan pendidikan biologi Yang keempat adalah menghasilkan manajemen jurusan atau program studi tadis biologi yang efektif dan efisien dalam peningkatan kualitas berkelanjutan Yang terakhir adalah menghasilkan kerjasama dari kemitraan dengan lembaga lain, dalam dan luar negeri, dalam bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat Saya mengucapkan terima kasih Assalamualaikum Wr. Wb 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 sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax